hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel mas balon kali ini kita akan bermain FIFA 2022 karena berhubung SteamOS tidak mendukung FIFA 2023 karena ada anti cheat maka gua akan nginstal game FIFA 2022 ini gua mainnya di e-play ya buat yang belum tahu cara nginstal e-play ada di kolom deskripsi ya ini gua udah ada e-play nya ya yang kita library dulu nah disini ada e-play kita akan klik aja e-play nya disini guys nah disini kita akan play e-play nya tapi gua udah download sih kemarin gua kasih ini ada gua kan udah masuk ID nya bisa pakai akun Xbox ya Game Pass atau Epic Games atau Steam nya tapi ini gua langsung aja karena gua udah punya akunnya yang ada di deskripsi ya kalau mau lihat nah kita launch the app launch the app kita tunggu aja nih dia akan masuk ke i-play ya Hai ini di mode gaming ya eh oh iya tapi gua belum ini ya kasih tahu caranya ya ntar kita ke mode desktop dulu ya oke guys kita akan balik ke mode desktop dahulu untuk kita menginstal gamenya FIFA 2022 ya caranya ya karena gua udah nginstal jadi gua kasih tahu step-stepnya dia jadi lagi kita yang pertama kita ini kita buka ini kita buka ini steam ya steam kita buka disini kita masuk ke library nah disini ada e-play terus ini kan udah ada di deskripsi ya tadi ya caranya kita langsung aja ke kita langsung kita masuk ke e-play nya ya di sini kita tunggu dulu langsung kita masuk ke e-play nya ya di sini kita tunggu dulu Hai tapi katanya nanti mau ada pembaruan dari game pas masih ini kita masih menunggu karena tergantung kecepatan internetnya nah ini kan udah muncul ya e-play nya langsung aja kita ke library di library ini ada game-game yang udah ada di e-play ya bisa kita download yang dari Xbox PC nya nah ini gua kan udah pernah download juga nih ada Viva ada F1 2022 Android Apple 2 ada Viva 2022 ya di sini eh gua contohinnya pakai ini aja deh Hai pake F1 aja contohnya kan udah di download ya semua nah ini contohnya F1 nih kita download di file yang sini kita taruh di kita dimana aja bebas di e-games terserah di eh apa namanya ini misalkan kita taruh di eh eh ada micro SD ya di sini ada steamp apps oke kita akan disini gua download Hai Viva 22 ya langsung aja dari e-games terserah di e-games terserah di Hai ngomong di sini ya belum kemarin bisa 2023 kita coba ngetes Hai ngetes Hai ngetes Hai terserah di e-games terserah di sini guys Hai oke di sini gua contohinnya pakai ini aja deh pakai F1 aja contohnya udah didownload ya semua nah ini contohnya F1nya kita download di file yang sini kita taruh di kita dimana aja bebas di e-games terserah di akunnya ini misalkan kita taruh di eh micro SD ya di sini ya ada steam apps steam apps next jangan ditaruh di desktop di next nah di sini ada download C++ udah kita langsung download aja kita pencet seperti itu contohnya aja ya terus hasilnya tuh seperti ini nah ini udah jadi nih download langsung aja kalau kalau dari sini kita bisa play langsung tapi kita ke mode gaming supaya kita bisa pakai ini kontrolernya nah langsung ke mode gaming aja ya kita stop dulu langsung ke mode gaming ini buat opsi aja ya opsi untuk misalkan lu mau main online sama eh orang lain atau teman bisa aja kita lewat Viva 2022 Hai karena kalau di Steam OS Viva 23 masih kena anti-cheat jadi ya bisa main on offline aja sih kalau gua karena ini kan kemarin ada di video gua sebelumnya kalau mau lihat yang versi offline nah gua kasih tau lagi jadi untuk Viva 2023 kan kemarin update ya tapi launchernya itu launcher atau eh apa ya semacam krekannya buat memain offline nya itu eh belum update ya dia jadi menunggu dulu masih lagi di edit ya bisa dilihat di video gua sebelumnya itu ada websitenya itu ada disitu kok nah sekarang kita akan main ee play eh ee play kita main Viva 2022 ya di ee play Hai misalnya kita launch the app Hai langsung aja kita tunggu dulu guys hai 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 masih menunggu hai 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 kan itu melewati beberapa eh eh Hai layanan ya disini kita langsung aja ke FIFA 2022 kita disini ada play tombol play pokoknya kalau udah didownload itu kita langsung play aja bisa gue udah main udah 11 jam nah disini ada setting aja nih kalau gue game setting gue ganti ke high windows borderless sama msa nya gue off-in di lock to 60fps tapi gue bisa juga sih disini auto nah disini auto yang msa nya buat grafik ya ini resolusi udah kita setting aja di 800t setting nya high gue kasih renderingnya oke langsung play disini play aja kita langsung play nunggu aja nya mungkin eh agak lama ya kalau pertamanya nah dia loading ke viva nya Hai nah kalau gue udah pernah masuk udah masuk ya jadi gue agak cepet X X lagi ah ini bisa online ya ini kalau ini kan enggak ada anti-cheat nya kalau viva 2022 ya kalau viva 2023 pakai anti-cheat nah disini kita gue udah nge-save nah ini bisa connecting to EA server kita bisa main online dengan player-player lain atau dengan teman yang sudah berteman di viva 2022 Hai nah ini dia nih kita play aja guys ngetes-ngetes aja apa-apa bisa mau main online kali ya Hai jangan deh gua kalah mulu oleh main online teman biasa aja guys kita ke classic match ini masih 2022 ya belum update tapi gue nanti nyobain mungkin editan dari orang yang ada Hai mencobain aja sih Hai bisa apa enggak gitu Hai coba kita pakai ini aja deh United States le Galaxy disini ada Liga Amerika ya kita pakai Liga Amerika pakai apa nih liga Amerika yang bagusan apa ya Saunders Hai Cicago Colorado Columbus DC United Dallas Dallas Maverick Boston Dynamo Inter Miami nah kita coba pakai Inter Miami musuhnya ya Ayo kita cobain aja guys disini player siapa ya di gue sih ada Hernandes ya Cicari tuh Hai gede dia agak kelihatan coy kalau kita langsung aja kita ke hanyalahnya ya dan buat Nah disini gue ada setting high masih terjaga di 60 fps ya tapi gue masih ngelokin Nenis warna ya karena gue ngelokin ke Mof dan juga ke Hardis ya lumayan buat pengganti Vivo 2023 selain ini kan ada eFootball 2023 atau Football Live dari Smokepatch itu juga udah update ya Smokepatch kalau gak bisa main online eh salah langsung aja guys habis kita main disini LE Galaxy gue pake LE Galaxy guys eh ngolong siapa ini ya pemain dari itu musuh pas sister intermiami masih membawa bola ada bond ada bond semuanya gue gak kenal ya astaga ini bener 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 Gregor ya Mike Gregor The referee not standing on ceremony Well he's under pressure now It's a long time to be on a booking Hernandez And cleared away It's a good time to damage the ball back High up the pitch That's it The receivers are swearing Things areirationed All the players in' Well nothing performance eh ini ya salah rumpanya Udah, Udah, Udah Cabral Enteng sih kalau juga 2022 ya Hmm, lumayan sih, masih umpan Bagai doang Ini memikirannya Bini-bini, di mana teman Tepukat Cica Rito Cica Rito Cica Rito Cica Rito kan namanya Hernandez I don't think the keeper should be beaten in his near post quite so easily, I thought that was stoppable So underway again here, 1-0 the score Campana Javi Anneles two quick goals will it turn out to be the two-punch knockout well here we can see just how good this goal is it has everything skill, pace and power there was no stopping in there well a second goal for them here real chance is it not to be and still chasing this game well that's the chance to get back into this as it is, they're gonna struggle now almost at half time and they're making home advantage count I think it's fair to say Stuart, your thoughts? yeah, they're playing really well here sorry, sorry oke, udah di dalam in-game kita langsung aja ini dia loading e-sport news disini kita loading e-sport season aja season time image disini gue cari gue search dulu ya search match masih mencari-cari agak lama ya karena server viva22 udah sedikit player-nya pada pindah haluan ke viva 2023 jadi ya kita harus bersabar oke guys ini udah bisa masuk online ya kita tes to shoot nah ini udah bisa online kita tes dulu guys memori oke subtil c n tam l mw h k d k Terima kasih telah menonton! 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 Tidak sampai! Caterallyму tangan! Selamat menikmati 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 Selamat menikmati